Halo semua, bagaimana semuanya? Oke, akhirnya Icarus M rilis juga di PlayStation Indonesia ya Dan ini rilisnya kemarin Tapi gue gak mau dari awal lagi Jadi gue leveling lah sedikit ya Dan gue sekarang udah sampai level 30 Oke, kita langsung bahas aja gamenya ya Tapi gue bahasnya gak secara mendetail Karena kalau dibahas secara mendetail itu Pastinya durasinya bakal lama Lagian gue juga emang belum terlalu paham sama sistem gamenya Tapi gue bahasnya yang Yang umum-umumnya aja ya Oke, yang pertama Mungkin dari karakter ya Kita ke karakter dulu By the way, sekarang gue main di emulator Gue mainnya di bullstack Yang dimana, sorry agak butek Karena ya gue Sekancum aja lah ya main di emulator seperti apa Karena kalau untuk main di HP Perbedaannya ya di HP dengan di emulator itu sangat-sangat Enggak, sangat-sangat jauh sih Tapi cukup jauh Cukup jauh dari kebutekannya ya Jadi di emulator ini cukup butek Liat ini, kalau di emulator Eh, kalau di HP itu sangat-sangat mulus sekali ya Paling udah settingan maksimal Tapi untuk kelasnya Yang pertama ada gladiator disini Dan dia difficulty-nya 2 Kenapa 2? Gue udah nyoba dia ya Karena animasi skill-nya Bukan ya, animasi pas memukulnya Pas mau ngeluarin skill-nya Itu cukup lambat Dan itu Ngebuat gue gergetan sih Pas di awal sih ya Jadi Ada di satu map nih Map-nya kan gede ya Dari itu Monsternya cuma sedikit Si player-nya ada banyak Kerebutan Ya walaupun Kita tuh Mukul sekali si monster-nya doang Dapet point quest-nya Tapi kan ini Belum juga kepukul Si monster udah mokat sama orang lain Tapi Ya ini dia tanker sih Ya dia tanker ya Dan juga Yang paling bagus si armor-nya Yang paling berkilau Di game ini ya Radiator Terus yang kedua ada ranger Pastinya banyak yang memilih ini Karena dia juga ini Sangat mudah dimainin Dan juga mudah dalam grinding-nya Dia difficult-nya satu tentunya Kalau ranger Ya ranger ya Pasti Dari jarak jauh gitu Dan sekarang gue pake yang assassin Yang assassin menurut gue Ini bajunya monoton ya Sampai level 30 Hitam terus Sampai kayak gini ya Semoga gue dapet baju yang lain-lain sih Tapi Untuk assassin ini Dia pake dua blade ya Sebenernya gak Bukan assassin sih ya Gak ada Steel-sealed-nya Iya kan Gak ada steel-sealed-nya Atau belum kebuka gitu Tapi Dia serangannya cepet Dan juga di Difficulty-nya ini Cukup mudah Weapon of use dagger Ini dagger deng Bukan sword deng Ini dagger ya Ya dia dimainkannya mudah Karena Dia lincah Dan juga DPS-nya tinggi Tentunya ya Terus juga ada wizard disini Dia Yang paling sulit Ini ya Mungkin Pas dia mau nge-skill Animasi juga cukup lama Cuman Damagenya gede banget dong Aslinya Dan juga animasi skill-nya bagus Jadi kalau misalnya kalian pengen yang burst damage Terus si Bukan bahas damage ya Pokoknya damage dealer lah ya Yang animasi skill-nya bagus Yang damage-nya gede Silahkan pilih ini Cuman kelemahannya ya Animasi skill-nya Hampir sama kayak gladiator ya Terus yang paling unik ini ada artis sih Gue belum pernah nyobain dia secara serius ya Gue juga cuman nyoba doang server Korea Yang dimana udah banyak bejibun si hadiahnya Jadi Gak tau kerasa ya Si progress karakter ini seperti apa Tapi dia pake kuas ya Dan difficulty-nya dua Jadi untuk game ini Menurut gue ya Menurut gue semakin Semakin kesini itu semakin Cukmenat dilihatnya Karena ini game full auto Jadi kita ya Berasa kayak nonton doang gitu Mau itu di quest yang biasa gini Mau itu di dungeon Ntar kita coba dungeonnya seperti apa ya Jadi emang full Bener-bener full auto Tapi kalau untuk tempat-tempatnya Makin kesini makin Makin bagus Dan monster-monsternya juga Makin 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 apa ya Makin serem lah ya Maksudnya Iya Cukup menarik buat dilihat lah Dan juga Untuk FS skill-nya kan Makin bagus juga kesini-sininya ya Dan juga Ya karena si Player yang lainnya banyak Jadi Ya kelihatan rame aja gitu ya Makin kesini makin rame gitu Cuman Kalau untuk ngekill musuhnya disini 43 Disini ya contohnya Cukup banyak banget Satu kali ngejalanin quest Terus juga ada quest kayak region Quest area Ini ya cukup banyak juga sih Ya Ini harus ngekill 127 Harus ngekill 121 Tapi Sebagian Besar Waktu kalian diabisin Untuk game ini ya Pas awal-awal ya Ya kayak gini Ya Nungguin 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 beres sequencenya Nontonin si character kalian Nungguin beres sequencenya ya Yap Kayak gitu Oke Mungkin itu dari Battle-nya Untuk skill-nya ntar gue jelasin juga Tapi Yang diliat sekarang Ini UI-nya Gue jujur Gak suka UI-nya Berantakan men Buset Gimana ya Ini chat ada disini dong Ini seriusan kagok banget Ya mungkin ada sebagian orang yang emang Ya emang Nyaman gitu ya Ada chat disini Tapi Seriusan gue kagok banget Chat disini ya Nah juga di area-area bawahnya Ini ada Quick slot buat item-item Ini berantakan ya Ini ada warna-warni Ini ada event warna kuning Terus juga ada bersinar-sinar Mel Kayak disini Terus ada warna ungunya Terus juga ada shop warna kuning juga disini Jadi keliatannya berantakan banget Aslinya Dan Untuk tombol-tombol ininya Malah jadi kecil kayak gini kan Ya ini emang game auto Tapi Kalo misalnya kita ngelawan boss Dan itu boss yang cukup sulit Terutama di dungeon Itu ada skill-skill yang ada warning-warning warna merahnya Kita harus nge-dodge juga Tapi ini kecil sekali Tombolnya Dan questnya ada sebelah kanan Dan oke sekarang kita masuk ke fitur terpenting dari game ini Yaitu familiar Familiar itu bisa pet Bisa mount Terus juga Ya Pet sama mount ya Ada mount di udara Ada mount di darat Kita lihat Disini ada familiar bag Ya liat ini Kok yang warna Kayak gini-gini buat naikin level Buat ditumbarin lah ya Jadi familiar ada rarity-nya Disini ada unik Terus juga disini ada elite Dan Lain-lain Si rarity-nya ya Nah disini kalian bisa Pakai 4 jenis 4 jenis familiar Jadi ada fungsinya tersendiri ya Ada familiar untuk battle-nya di atas sini Ada familiar buat Jalan-jalan biasa Di island-nya Atau di tanah Ada familiar buat Terbang dari satu pulau ke pulau lain Kalo yang ini Gua belum tau buat apa sih Tapi ya kalo untuk sekarang ini Baru ada 3 familiar Yang gua pake ini ya Biar aman kita pindah ke familiar Island ya Jadi ini pulau khusus familiar Ntar gua jelasin ini Dan ini cukup Cukup menarik sih fiturnya Gua climb dulu By the way Jadi untuk familiar-nya disini Gua ada yang ngikut buat Bertarung Oh disini Gua disuruh milih ya Gua ada yang ngikut buat bertarung Itu lollipop Debbie Dan dia ngeheal Satu persen sih HP Nah itu rada-rada gimana gitu Terus juga disini Gua bisa nunggangin Yang familiar ini Dan juga Ada familiar yang ketiga gua Yang slot ketiga Buat terbang ini Nah ini Ini beda sama yang tadi ya Oke Jadi untuk familiar tuh Dalam satu familiar ya Contohnya dia Kita un-equip dulu ya Oke kita un-equip Dan Dalam satu familiar Contohnya Dia lah ya Kita bisa equip ke Mau kita tematin buat bertarung Dan dia muncul disini Jadi Iya dia Dia ikut bertarung sama kita Terus juga kita bisa ngeliat si skillnya Ada attacknya apaan Nggak ada Oke Bisa juga dia buat Tunggangan Yang bisa di slot ini ya Yap Tunggangan ini Dan ada familiar Contohnya dia Kita equip Dia bisa tiga-tiganya Mau bertarung Hayu Terus juga mau jadi Tunggangan Hayu juga Terus juga mau jadi Terbang perpindahan Antar pulau tuh Hayu juga Jadi Ya ada familiar seperti ini Ini bisa segalanya ya Oh ini keren sih Cuman Cuman dia lemah ya Kita cobalah ya Ini kesini Terus juga yang ininya Tapi ada familiar juga Yang bisa ditunggangin Ya iyalah Contohnya yang si Dei Si Lollipop Debi ini Dia cuman bisa untuk bertarung doang Ya tentu saja Dia nggak bisa ditunggangin gitu Oh Oh iya Jadi ada Tiga jenis familiar ya Harusnya empat sih Tapi ini buat apa ya Ada enam-empat slot ini Ini buat defense gitu Kalau PvP atau apa gitu Dan kita terbang Ya langsung berganti ya Kita bisa ngebooster Tapi ya Kalau di tempat ini Nggak bisa bebas kemana-mana Cuman kita bisa ngendaliin Kita bisa ngendaliin Tapi nggak bisa bebas Kemana-mananya Dan kalau misalnya kita Ngarah ke Island lagi Ya itu langsung otomatis Berubah Si ini ya Si familiarnya Itu juga ini tempat apa sih Ini familiar island ya Kalian bisa langsung Kesini aja nih Ke icon yang di atas ini Familiar island Langsung kesini Ini pribadi ya Ini privacy Eh ini private Dan disini ada Island manager Kita coba Jadi kita ini Nge-manage islandnya Nge-manage islandnya Yang dimana kita bisa Ganti tanahnya Terus juga kita bisa Bangun rumah disini Bangun pagar Secret object Jalannya seperti apa Terus juga Dekorasi-dekorasi lainnya Ya kita Kita bener-bener bisa Nge-kostumize Si island ini Dan juga kita bisa Nge-registrasi yang Familiar-familiar yang Lainnya gitu Ini Apa ini Buset Anturagen Sekarang langsung kita Coba dungeon aja Dan ini ada dungeon Ada player match Ada Robin merchant Player match ini Masih belum kebuka Dan ini berhubungan Dengan pvp Ada satu Lawan satu Ada tiga versus tiga Tapi You can use after awakening One level one Oke Gue belum mencapai awakening Tapi kita dungeon dulu aja Ada space gap disini Dan Ya Ini bisa party ya Sebenernya ini gampang sih Ini gampang tapi Oh Oke Ada ininya ya Kita nge-lain Rebu aja kali ya Kita party matching Dan ini partinya real time Tentu saja Tiga orang Oke ini dia Kita bisa ngeliat Appearance Monsternya Monster-monster yang muncul disini Terus juga Hadiah-hadiahnya kita bisa ngeliat ya Di awal tadi Waiting for party member Suzy Rama Namanya Eh Guilt gitu Gue belum gabung Guilt ya Auto aja lah disini Karena Ya ini rekomendasinya Di bawah Power gue Oke Cuman gue Gatau ya Game Icarus Ini tuh Game Tahun 2018 Ini release di Korea Tahun 2018 Jadi Yang gak terlalu baru-baru banget Dan Ya bisa di bilang Ini MRPG-nya Masih MRPG generic ya Misalnya dari battle Dan lain Terus juga gerakannya juga Gak terlalu halus Kalau dibandingin sama Precious Heart gitu ya Atau dibandingin sama Blade and Soul Revolution Ini lebih kaku Dan juga Kayak yang Gimana ya Kayak ada jeda gitu Setiap serangan tuh Dan ini Untuk koneksinya sangat lancar Gue gak ada masalah sama sekali Untuk koneksinya Tapi Kerasa kayak ada jeda Gimana gitu ya Si serang-serangannya Dan Iya Ya emang seperti ini Si battle-nya Agak kaku ya Karena ini game Emang bukan game Terlalu baru juga ya Apa ini Tuan Gembell Bagi di sini Banyak orang Indonesia Gue di server 1 Itu ya Banyak orang Indonesia Di server 1 Dan Ini cuman berdua kah Satu lagi Mana ini Oh gak deh Bertiga deh Dua-duanya Archer ya Dan juga ya Untuk Kelasnya Karakternya Ini sayangnya ya Innerlock ya Jadi kita gak bisa Assassin tipe Female Atau Archer tipe Male Itu gak bisa itu Ya kalau dungeon Contohnya seperti ini Si dungeon yang ini ya Terima kasih Dari mana ini Ground mounting Ground mounting Oke Gue dapet itu Gue gantiin yang mana Oh Mantap Kalau misalnya auto equip Gimana Ah kayak gini Karena level mereka tinggi No 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 Ada bosnya kah Oh ini bosnya Oh ada kayak gini-gininya Untuk battle-nya Kita ngetap-tap Kayak itu oke Ya ini masih gampang Ini masih gampang Jadi gue gak ngeliat Fools ya Kenapa gue buka menu Yang tadi dulu Sorry Kalau untuk yang ikut bertarung Sebisa mungkin ada Skillnya Kayak dia Single attack Terus juga si bucky ini juga ada Burn effect juga Terus dia Untuk movement speed sih Kok dia ya Tapi Ya gak apa lah Kita ini Dan juga untuk Ininya Kayaknya ini aja sih Movement speed ya Terus juga kalau untuk gacha Kita ke shop disini Terus juga ada summon Dan disini kita bisa Nge-gacha familiar Dan juga kita bisa Nge-gacha equipment Ini dimana Untuk gachanya Bisa pakai currency Bisa pakai duit Tapi kalau yang untuk spesial Summon Super express familiar Kalau yang ini juga Super great equipment summon Dari sinarnya juga berbeda ya Itu pakai currency Kalau yang untuk familiar 20 kali Itu 1200 ya Asliya susah dong Untuk adiap registrasi aja Kayaknya Ini enggak ya Oh ini cukup Cukup sulit ini Oke kita Kita gacha dulu Ini gratisan Adiap registrasinya Tidak terlalu wah Adiap registrasinya Ya seperti itu Bisa pakai duit Bisa pakai currency Tapi Nunggu sampai 1200 Cukup lama Sekarang kita Ke dungeon lagi Sekali lagi aja Kita ke dungeon lagi Setelah itu Kita bahas Yang fitur selanjutnya ya Crustider With crops Dan Ya ini ada Rekomendasi powernya ya Gue 6900 Gak mungkin Kita ke frozen ruin aja ya Dan Oh Lihat ini House party ini mah Oh akhirnya masuk juga Cukup lama ini Si matchingnya ya Frozen ruins Wow Gue baru pertama kali kesini Oke bertiga Indogaruda Gue namanya Kaporit Kenapa juga terbesit Nama itu Coba ya Gak apa lah Ayo dong Oke Ya mereka juga langsung auto Gampang sih ya Gue gak tuh Ini partinya Level 35 Level 12 What Oh Ada yang harus kita hindari Itu Ada yang harus kita hindari Oke Gue suka skill Kombo nya Tapi Untuk fitur skill Itu cukup Ngebuat gue bingung ya Terutama Yang mana yang nakin duluan Ini skillnya Karena cukup banyak Skillnya Oke Oke Potion coba Ini skill Kombo nya Gak bisa auto Gitu ya Errupting Shuriken Seperti Oh OTH apa itu Kenapa jauh-jauh disconnect tadi Eh masih gampang nih Itu ada warning si bossnya dan Wah ini rest time ini kita bisa Ngetap-tap terus si serangan biasanya ya Itu damage nya gede banget Gede banget Alright Contoh dungeon partnya seperti itu Kalau untuk pvp nya ya belum gue bisa liatin sekarang ya Karena emang belum nyampeksi tuh Oke oke dan sekarang kita si skillnya Sekarang kita bahas skillnya Ini skillnya Ngetur banyak juga sih cuman ada Ada banyak jenisnya ya Ini ada skill ground disini Ya ampun Ada skill ground disini Skill yang di tanah tentunya Dan ini kebukaannya berdasarkan level juga Gue masih banyak yang level 1 Disini SP gue totalnya udah ada 31 Yaitu sama dengan level Ya level gue nya ya Oke Dan Ya jujur gue bingung Naikin yang mana Tapi kalau untuk skill yang masih kegembok disini Nyebabin enemy feign Ini kayaknya lebih ke pvp sih yang ini ya Terus yang disini Ini level 1 kan Cuman Cuman kenapa belum keunlock Tapi disini buat nge-slow enemy Terus juga disini buat nge-blind enemy Ini kayaknya lebih ke pvp sih Dan untuk ke pve ya Ada ini ya Dan juga selain ada skill ground Disini ada skill fly By the way kode emulator Gue nge-tap si video ininya Itu bakal nge-hang Gue ngotong kenapa Dan ini masih pada kegembok semua Kita bisa bertarung di udara disini Dan ini yang ngeluarin tentu saja bukan si familiarnya Tapi kitanya ya Cuman ini masih kegembok Mungkin kita awakening dulu kali ya Terus juga ada skill pasifnya disini Skill pasif bisa dinaikin Skill pasif bisa dinaikin Tapi ada juga yang kegembok Increase critical Critical reduction Increase 50 smash resistance 0,5% smash damage reduction Terus juga disini selain ada ground flying pasif Ada the ground setting Dimana kita bisa nge-register Si skill yang ada disini Ke kanan ini kan Dan ini skill combo Conditional skill ya Ya gue cara nge-registerin gimana Gue untuk skill Jujur gue masih belum paham ya Untuk skillnya ini Road register Padahal udah ada Udah muncul disini ya Kalau yang lain-lainnya itu Itu generic lah ya Ada world World raid disini Ada flying raid Field raid Disini berarti ya ini pake skill flying ya Ada the raid Moon attack Mau kita liat dulu kah Coba dimana Dan kita Kalau misalnya terlalu jauh Kita bisa teleport Oh my god Lihat ini dia Bodoh amat kita toel ya Coba grafisnya seperti apa Ini grafisnya turunin gitu ya Ya you are playing configuration as raid mode You want to disable raid mode Ya kita disable aja ya Untuk grafisnya kita bener-bener dramatis aja Kalau untuk dramatis ini ada basic Lihat ini Kumpe atau klehe ya Ada radian Ini biasa Ada dramatis Jadi untuk warnanya bener-bener keluar banget Saturasinya kerasa banget Kalau untuk dramatis ini ya Gue rekomendasikan ini sih Dramatic ya Tapi iya kita toel coba ya Tut Boom Oke kayaknya gak kena sih Nah ini dia Tentu saja Tapi ya ini untuk boss-bossnya itu Gede-gede ya Ah ini di emulator Jadi butek keliatannya ya Oh iya ada satu yang soal skill Tadi lupa ya Yang gue gak suka dari skill Ini fitur skill Kita bisa ngebeli SP Kita bisa ngebeli skill point ya Pakai currency Ini salah satu fitur yang gak gue suka di MRPG mobile Aslinya Gue sangat menentang fitur ini Ah parah sih Cuman ya kalau yang lainnya Sekali lagi tuh ya Jener kayak disini ada kayak item production Kita bisa bikin Kayak familiar juga ya Bisa bikin Tapi harus perlu familiar-familiar yang ini juga Misalnya kita tap ini Kita shortcut Dia Dia juga butuhnya familiar Kita shortcut lagi Dia Jadi kayak Apa ya Bukan ngegambungin sih Kayak nakin-nakin tingkat familiar-nya lah Bisa dibilang ya Dan ini Got view location You can be teleport as you enter forgotten ruin Dari forgotten ruin kan ya Pokoknya bisa didapat aja Kalau familiar-familiar kayak gini Dan ini familiar-familiar kayak gini tuh Bisa dijadiin material ya Buat Kita Nge-create Atau nge-production familiar Yang lainnya juga Jadi ada weapon juga disini Kita bisa crafting Oke ada armor-nya Ada flying weapon-nya Flying weapon beda ya Sama weapon biasa Ini kayak Kayak tombak Tapi kayak Kayak bow gitu sih Si flying weapon ya Armor disini Itu jewelry Other Awakening Awakening ya Belum tau ini apaan sih Fifth corpse Fifth corpse Destroyer Transcend Promotion Dan Oh Dewa-dewa semua Kayaknya tuh si equipment-equipment-nya ya Tapi ya Game padahal sampai situ aja Jadi ini hanya pembahasan secara umum Dari Icarus M Yang udah rilis di prasun Indonesia Dan belum ada bahasa Indonesia juga Belum support bahasa Indonesia ya Game ini yang suka game Game RPG Dan juga ada fitur yang cukup unik Yaitu Fokus ke familiar ini Silahkan dicoba Dan Untuk gamenya Koneksinya lancar Terus juga grafisnya juga Ada settingannya lah ya Bisa diturunin juga Bisa paling maksimal Kalau di HP maksimalnya Ini bagus banget Si grafisnya Tapi kalau di emulator Ya seperti ini ya Oh dan juga Player Indonesia-nya cukup banyak ya Dan Ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Silahkan komen di bawah Dan terima kasih Sampai jumpa Bye bye